Salam sejahtera kita berdoa, tolonglah ya Tuhan, amin. Saya membaca dalam Masmur 106 pada ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang terpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudara-saudara, kita dapat bertanya bagaimana wajah hukum Indonesia pada saat ini. Saudara-saudara, yang kita temukan adalah hukum diubah, dipergunakan menurut selera penguasa. Yang memuntungkan bagi penguasa, hukum itulah yang diberlakukan. Pembacaan kita bersama, berbicara, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Artinya, kita tertanggil untuk taat pada hukum, mematuhi hukum. Jangan hukum itu hanya menurut selera kita. Saudara-saudara, hukum dalam bentuk apapun atau hal-hal yang sekecil-kecilnya, Kita harus patuh pada hukum, harus berpegang pada hukum. Hukumlah yang mengatur kehidupan kita. Jangan kita yang mengatur agama hukum itu. Di segala kehidupan kita, kita membiarkan hukum apa saja. Hukum bukan atau hukum dunia ini yang berlaku. Kita berlaku. Biarlah kami belajar untuk patuh pada hukum. Disanalah kami merasakan kebahagiaan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.